Kakak beradik dari keluarga Tahiru Monija membentangkan sepanduk di depan lahan yang diklaim sebagai milik mereka di kompleks perumahan Citralen Manado Rabu Siang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas sikap Citralen yang tak kunjung melakukan pembayaran tanah mereka seluas 3,2 hektare. Meski sudah lansia, kakak beradik keluarga Tahiru Monija terlihat menyorakan dengan lantang tuntutan mereka sambil membawa sejumlah dokumen bukti kepemilikan lahan. Mereka semua rampas ke tanah, janji-janji bilang mau bayar mah nyandak. Cuma mati di janji, tulung akang Bapak Presiden Jokowi. Tulung akang kasihan, di akang. Mereka banyak doi, mafia-mafia ini dia, tulung akang. Mereka ini tak hiru menincah ini dia, selama terjadi ini dia, bukan baru sekarang. Tulung akang, bakapori lagi tulung akang. Mereka kasihan ada doi kok, susah. Mereka pegang surat. Kalau mereka, biar tidak ada surat, banyak doi. Sementara Citralen mengklaim bahwa telah memiliki sertifikat lahan tersebut. Di satu sisi, Citralen tidak mempersolakan aksi protes yang melakukan keluarga Tahiru Monija selama hal itu dilakukan dengan tertib. Citralen kini masih menunggu proses hukum terhadap salah satu anggota keluarga Tahiru yang beberapa waktu lalu dilaporkan ke polisi karena melakukan tindak pidana perusahaan. Kami dan sebagai pengacaranya biar dari Citralen Menaduk, kami menanggapi aksi tersebut itu kami anggap itu adalah yang normatif saja. Karena memang kami sudah melaporkan dari salah satu dari keluarga mereka, satu perbuatan pidana bukan tindak pidana perusahaan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan perkara itu sudah di B21, bukan dari penjidik Poles Menaduk, resmi Poles Menaduk ke Kejaksaan Negeri Menaduk. Jadi kami memintai proses itu untuk berjalan. Diketahui konflik lahan antara keluarga Tahiru dengan Citralen beberapa waktu lalu sempat viral setelah mantan Irdam 13 Merdeka membuat surat terbuka ke Kapolri, memprotes pemanggilan Babinsa oleh polisi terkait pengusutan kasus pengusakan yang dilakukan Citralen. Yong Koloda, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara